Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, pada kesempatan kali ini saya akan kembali mempresentasikan pokok-pokok bahasan paleontologi Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pendahuluan dari paleontologi maka pada video kali ini kita akan mempresentasikan mengenai pilum protozoa Jadi pilum protozoa memiliki asal kata protos yang berarti bersel satu dan zon yang berarti kehidupan Jadi pilum protozoa artinya adalah kehidupan bersel satu Ciri-cirinya memiliki umur pendek tetapi pertumbuhannya cepat Morfologi dari pilum protozoa tubuhnya terdiri dari satu inti dan satu plasma Dalam beberapa anggota keluarganya pada tubuhnya terdapat bagian keras yang berfungsi sebagai pelindung disebut tes atau cangkang Golongan ini dijumpai sebagai fosil Kemudian ciri-ciri atau sifat khas pilum protozoa Yang pertama mono-seluler Yang kedua dapat hidup di segala habitat Yang ketiga jumlah individu jauh lebih banyak dari pilum lainnya Yang keempat ukuran tubuh dari 1-2 mm atau lebih kecil Tetapi ada juga yang berukuran kurang lebih 75 mm Yang kelima memiliki pergantian generasi di dalam perkembangannya Yang keenam golongan tumbuhan dan binatang Dan yang ketujuh hidup secara soliter Dan beberapa secara berkoloni Kemudian tempat hidup dari protozoa Ada yang parasit Yaitu hidup di dalam tubuh hewan lain Ada juga yang hidup di alam Yaitu di lingkungan air Baik di lingkungan air asin Ataupun air payau Dan ada yang hidup di lingkungan darat Atau air tawar Cara hidup dari protozoa Yaitu secara berkoloni Ada pula yang secara soliter Makanan dari protozoa ini adalah Unsur-unsur organik Tempat cara perkembang biakan dari protozoa Yaitu bisa secara seksual Ataupun aseksual Fungsi dari pilum ini adalah Untuk menentukan lingkungan sedimentasi Kemudian bagaimana cara hidup protozoa Yaitu dengan bergerak menggunakan kaki semu Atau pseudopodia Ada juga yang bergerak menggunakan Cambuk atau flagela Dan ada pula yang bergerak Menggunakan rambut atau ciliata Klasifikasi dari protozoa Yaitu Yang pertama Kelas sarkodina Terdiri dari tujuh ordo Yaitu Ordo protomisa Yang kedua Ordo misetozoa Yang ketiga Ordo amobina Yang keempat Ordo testasea Yang keenam Ordo foraminera Ordo heliozoa Dan yang terakhir Ordo radiolaria Golongan sarkodina ini Dicirikan dengan menggunakan kaki semu Atau pseudopodia Sebagai alat geraknya Dan memiliki sifat berdinding keras Atau Ada pun yang tidak berdinding keras Dari tujuh ordo ini Hanya Foraminifera Heliozoa Dan radiolaria Yang mempunyai bagian yang keras Atau tes Sehingga dapat menjadi fosil Kemudian Klasifikasi yang kedua Yaitu Kelas mastigopora Jarang dijumpai sebagai fosil Terdiri dari Sepuluh ordo Yaitu Ordo Trisomonadina Ordo triptomonadina Ordo piromonadina Ordo englenoidina Ordo chloramonadina Ordo dinoflagellata Ordo rizomastigina Ordo protomonadina Dan Ordo hipermastigina Selanjutnya Klasifikasi yang ketiga Yaitu Kelas porozoa Pada kelas porozoa ini Protozoanya Hidup parasit Dan tidak mempunyai Bagian yang keras Yang keempat Kelas ciliata Hidup parasit Seperti sporozoa Dan tidak juga Mempunyai bagian yang keras Bergerak dengan Bulu getar Atau ciliata Dan yang kelima Kelas Suktoria Atau hidup Parasit Dan tidak mempunyai Bagian yang keras Terima kasih Terima kasih Terima kasih